Kami sedang mencari keycapset dengan profil OSA atau MA untuk proyek kami berikutnya. Setelah browsing ke sana kemari, kami menemukan keycapset yang menarik perhatian kami dengan profil OSA dari KB Defense. Dan kebetulan sedang diskon. Rata-rata harga keycapset dengan profil MA, terutama OSA, tergolong tinggi. Apalagi keycapset dari Max Key dan Dobby Key yang harganya dapat mencapai 1 hingga 2 juta lebih untuk satu set komplitnya. Untuk tray paling atas, terdapat set untuk base dan sebagian tombol-tombol modifier. Kombinasi warnanya terlihat elegan dan kuat dengan paduan warna merah. Material bahannya sendiri adalah PBT dengan proses double shoot. Huruf-huruf serta legendnya terlihat solid dan tajam. Terdapat node pada sisi bagian dalamnya yang memberi keterangan keycap pro, dan untuk beberapa keycap lainnya terdapat keterangan ukuran keycap. Debal keycap ini sekitar 1,4 mm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tombol F dan J memiliki penanda dengan adanya tonjolan kecil. Tonjolan pada huruf F dan J, atau disebut sebagai indikator home row, dan sebagai penanda untuk memperkirakan letak tombol di sekitarnya. Tray kedua berisi numpad dan beberapa tombol modifier. Tombol Lenter untuk layout ISO juga tersedia. Tray ketiga berisi tombol-tombol mode plus dan beberapa ukuran tombol spacebar. Tombol spacebar yang diberikan adalah 2,25U, 2,75U, 3U, dan ukuran 7U, yang biasanya untuk layout HHKB atau HB Hacking Keyboard. Tombol-tombol spare untuk shift juga tersedia beberapa ukuran, mulai dari 1U sampai 2,25U. Berikut gambaran keycap set kompletnya yang kami peroleh. Sebagai gambaran dan perbandingan bentuk, serta ukuran jika dibandingkan dengan profil keycaps yang lain, kami tampilkan dalam grafis berikut. Jika dibandingkan dengan profil MA, profil OISA masih lebih rendah. Dan untuk bagian penampang atasnya atau permukaan keycapsnya sedikit cekung dan melebar seperti pada profil XDA. Profil OISA sendiri definisinya seperti apa sih? Mengutip dari meklong.com, profil OISA itu adalah gabungan dari profil OM dan SA. Dimana untuk tinggi keycap sama seperti OM. Bentuknya seperti profil SA, dan bagian permukaan atasnya sedikit lebih besar dibandingkan permukaan profil SA. Kira-kira warna kisah apakah yang sesuai untuk keycapset ini? Bagaimana menurut teman-teman profil keycapset ini? Ataukah ada pendapat lainnya? Tuliskan di kolom komen. Terima kasih telah menonton video kami. See you next video. Terima kasih telah menonton video.